Halo guys, bing beng bu badabung beng beng, hari ini kita akan bahas tentang ekosistem Nah guys, sebelum gue masuk ke prakteknya, bagaimana gue mau praktekkan ini semua dan gue pengen kasih lihat kalian gimana cara prakteknya, ada baiknya gue bahas teori dulu karena teori ini akan digunakan sebagai basic buat pemahaman kalian untuk nanti pas bahas prakteknya gitu ya Nah guys, tapi video ini sebenernya gak tentang ekosistem secara keseluruhan guys tapi maksud gue tuh gimana caranya kita membuat ekosistem tertutup ya ekosistem dirukukan tertutup seperti dua barang ini di belakang gue untuk hewan-hewan kita, untuk hewan-keliharan kita supaya hidup mereka lebih baik, lebih bahagia, lebih natural gitu lah gayanya ya Nah gini guys, jadi ekosistem secara definisi itu adalah komunitas makhluk hidup yang berinteraksi satu sama lain atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, ya gitu loh jadi itu konsep ya ya, makhluk hidup biologis ya kayak gue, ikan dan lain-lain itu kan makhluk hidup biologis, kita makhluk biologis gitu itu berinteraksi dengan lingkungan dan satu sama lain jadi salah satu contoh dari interaksi satu sama lain antara makhluk-makhluk biologis, makhluk-makhluk hidup ini adalah contohnya predator dan mangsa dan jangan lupa juga sama yang namanya hewan-hewan kelas support atau hewan-hewan yang berfungsi untuk support ya menyokong kehidupan yang ada di dalam situ karena gak mungkin guys, kalian misalnya kayak gue punya punya pura-pura yang cuma gue taruh doang gak gue isi apa-apa tuh hidup, gak mungkin dia pasti butuh makhluk-makhluk support itu makhluk-makhluk kecil itu justru yang kalian gak bisa lihat gitu nah lalu kalau antara lingkungannya kalian ini mesti ingat ya, banyak orang yang lupa gitu kalau pohon itu juga manuk hidup nah jadi contohnya adalah bagaimana pohon berinteraksi dalam lingkungannya contohnya misalnya ini nih, kandang baby bone dua bagaimana pohon-pohon yang ada di dalam sini tuh berinteraksi dalam lingkungannya apakah di tanahnya tuh ada nutrisi yang cukup apakah ada zat-zat yang tidak boleh mereka asum yang kurang atau zat-zat yang lebih atau zat-zat yang tidak baik untuk mereka gitu loh nah itu kita harus tahu nah tapi sebenarnya kunci dari segala-galanya kunci dari segala-galanya dalam membuat ekosistem ini adalah kalian tuh menemukan yang namanya keseimbangan atau ekwilibrium dalam lingkungan hidup tersebut nah kalau misalnya kalian udah nemuin nih ekwilibrium ini bagaimana supportnya harus bertindak terhadap lingkungan yang mereka tinggalin harus berapa banyak supportnya berapa banyak mangsanya berapa banyak predatornya nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit nah kalau misalnya kalian udah nemuin ekwilibrium ini nah itu ya ekosistem yang kalian bikin tuh pasti akan berjalan dengan sendirinya kalian nggak usah pusingin lagi nah oke guys, jadi setelah semua itu sekarang kita langsung masuk ke pembahasan aja ya guys ke pembahasan praktek oke guys, jadi di depan gue ada contoh ini kandang aquascape king ya guys gue belum pernah kasih tau ke kalian tapi king tuh sudah meninggal guys nah oke, jadi kita bahas langsung aja ke topik ya jadi topik ekosistem nah ekosistem disini tuh gimana? gitu, kalian bisa lihat banyak-banyak pohonnya dan ada predatornya satu si cupang ini, cupang afkir ini ya dulunya si king ya, cuma kingnya akhirnya sudah digantikan karena mati nggak tau sebabnya apa nah jadi lalu apa sih yang menjadi support class disini gitu? kan gue tadi udah sempet ngomong kan pentingnya support class di dalam sebuah ekosistem nah ini udah ada contohnya nah jadi contoh yang pertama itu ada si udang ini lagi jalan-jalan sorry ya burem kacanya itu guys nah ini support class yang pertama apa ini clean up crew yang pertama kali gue masukin ke dalam sini gitu loh jadi udang untuk membersihkan ya sisa-sisa makanan si aduh kotor banget guys ampun guys, namanya akrilip ini ya ya buat sebesinya sisa-sisa makanan si cupang yang tinggal disini buat si king dulunya lalu mangsanya tuh ada dimana? mangsanya yang gue masukin setiap hari yaitu cacing pellet yang gue kasih makan ke cupang afkir ini lalu kita punya support kedua yaitu ini keong-keongan ini gue nggak taruh ya guys ini dia dateng sendiri entah dari mana mungkin dari pasir dia masuk sini dan dia ya membersihkan sisa-sisa yang ada disini misalnya tangkai-tangkai pohonnya mati nih di belakang situ kelihatan ya ya mati, tangkai-tangkai pohon mati, daun-daunannya mati gitu loh dia bersihkan nah akhirnya ya setelah dia bersihin semua sisa-sisa makanan dan sisa-sisa zat-zat organik dari pohon dan lain-lain ya dia buang jadi ya ee kan sama kayak dia kan makan mangsa jadi ee udang juga abis makan sisa-sisa makanan dia jadi ee kan nah jadi ee itu di urainya tuh gimana nah itulah fungsi substrat yang kita pakai ini pasir malang guys nah pasir malang ini itu isinya adalah bakteri yaitu bakteri nitrosomona sama nitrobakter nah fungsi dari bakteri-bakteri ini adalah meng-convert atau mengubah amoniak menjadi nitrit dan menjadi nitrat yang akhirnya dikonsumsi sama pohon-pohon ini tapi apakah cukup dengan skala ini? oh jelas enggak ini ikannya sangat kurang banyak untuk men-support tanaman-tanaman ini gitu jadi caranya gimana? ya itu harus gue tambahin nah disitulah gimana caranya gue menemukan equilibrium di dalam ekosistem kuascape ini guys gue harus tambahin pupuk dan itu di belakang gue gue tambahin ini co2 karena memang pohon kan butuhnya co2 guys nah jadi co2 itu dan akhirnya co2nya memberikan oksigen untuk si ikan-ikan dan kehidupan disini melalui pohon ini jadi co2 kan dia fotosintesis jadi O2 dan yaudah begitu ya sistem kerja kehidupan disini begitulah caranya aquascape ini disokong oleh sistem yang ada nah lalu kita akan lanjut ke contoh berikutnya lalu guys contoh berikutnya adalah tadi kan kita di lingkungan air ini sekarang kita ke lingkungan darat ya nah ini kandangnya kadal duri ini kandang kadal duri sering banget jadi contohnya tapi juga sama nih problem ya akriliknya kotor jadi gue kayaknya ngambil dari atas aja dari atas aja ya nah jadi kehidupan disini tuh disokong dengan sebuah sistem guys dimana si kadal duri adalah predator yang dibawah sini adalah predator utamanya dan ini adalah mangsanya letongkong lalu begitu kadal durinya ee diurai sama springtail dan sisa-sisanya itu amoniaknya dan lain-lain itu itu semua diurai sama bakteri yang sama kayak tadi nitrosomonas sama nitrobakter yang ada di disini guys tuh di false bottom ini hidupnya nah sebenernya disini pun udah ada gitu loh bakteri-bakteri nitrosomonas dan nitrobakteri itu ada di kokopit ini gitu loh makanya pentingnya substrat tuh ini jadi ada disini bakterinya di substrat sama di false bottomnya ya jadi kalo misalnya yang air gitu kan air turun nih ke false bottom nah itu disitulah tempat diurai nya gitu sama di tanah di substrat ini juga diurai lalu amoniaknya sudah jadi nitrat itu yang diurai sama bakteri-bakteri tadi itu jadi nutrisi buat pohon buat ini gitu loh ya jadi begitulah sistem kerja ekosistem terarium buat kadal duri ini ya guys oke guys jadi begitulah pembahasan kurang lebih gimana cara kerja ekosistem yang ada di vivarium-vivarium yang buku nya gitu baik terarium maupun akuarium terus kalo misalnya kalian nanya kalo paludarium gimana bro ya sama sebenernya teorinya sama prinsipnya sama cuma ya kali ini kalian aplikasikan ke dua-duanya darat dan air gitu ya kayak sini disini ada undang dan di daratnya ada springtail ya udah gitu doang jadi ya gitu guys semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua dan semua infonya jelas dan bisa dipahami kalo misalnya ada info yang kalian kurang pahami atau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jadi ya yaudah terimakasih temen-temen semua udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah